Intro Pemirsa menuju informasi yang pertama Bentuk keberhasilan serta pencapaian badan narkotika nasional provinsi Kalimantan Tengah selama akhir tahun 2020 ini sebagai bentuk tanggung jawab BNNP Kalteng dan Jajara Kepala BNNP Kalimantan Tengah melaksanakan 3.5 juta Kepala BNNP Kalimantan Tengah yang telah dicapai oleh BNNP Kalimantan Tengah selama tahun 2020 Adapun rencana tahun 2021 datang walaupun di tengah pandemi COVID-19 BNNP Kalteng akan tetap optimal dan memaksimalkan kinerja BNNP Kalteng dan Jajara Terkait rencana ke depan terutama tahun 2020 itu kita memang tetap mengikuti dengan pertemuan situasi ya selama masih ada COVID ya metode-metode yang sudah kita laksanakan di tahun 2020 yang tentunya hasilnya optimal maksimal akan kita laksanakan ya terus kemudian target yang tadi kami tegaskan untuk tahun 2021 itu memang kita akan prioritaskan second strategi kita adalah bagaimana kita memaintainan para pecandu-pecandu itu atau deman-deman para penyalahguna narkoba itu yang akan kita proporsionalkan mereka-mereka itu akan kita rawat akan kita rehabilitasi, akan kita sembuhkan sehingga apa? secara teori ekonominya apabila permintaan berkurang otomatis juga supli akan berkurang karena kita di angka 19.004 masyarakat kita yang terpapun narkoba di Kalimantan Tengah ini dan kalau kita lihat dari ranking kerawanan daerah rata-rata jujur aja nih kan ada 14 kabupaten di Kalimantan Tengah ini kita sudah membagi kerawanannya itu bukan angka rendah tapi sudah tinggi semuanya sedang tinggi dan sangat tinggi jadi di rendah itu sudah tidak ada makanya ada tiga wilayah yang paling tinggi adalah mulai dari kota Walingan Barat kota Walingan Timur terus kemudian Palangkarya sendiri ini ada ranking yang terbesar sangat besar sekali baik masyarakat penyalahgunaan termasuk peringkatan gelapnya bandar-bandar yang banyak gelapan di sini bertempat di ruang rapat BNNP Kalteng pada Selasa 20 Desember 2020 kemarin Kepala BNNP Kalteng di Suwakson menyampaikan beberapa pencapaian dinerja BNNP Kalteng dan jajarannya di antaranya realisasi anggaran 98,33% kepada informasi dan edukasi bahaya narkoba sebanyak 68,961 orang relawan 120 orang penggian 282 orang pelaksanaan tes urin kepada 1.303 orang dengan hasil positif 24 orang bayanan rehabilitasi rawat jalan 149 orang rawat 69 orang dan pasca rehabilitasi 49 orang jumlah kompulsori 90 orang volutari 49 orang dan TAP petugas PBM 10 orang dan beberapa pencapaian orang selain itu BNNP Kalteng dan jajaran berhasil mengutap dan memusnahkan penyelah sabu sebanyak 5.716,4 juta karisoprodol 4.6 juta tembaknya borila 25,88 gram dan terakhir tersangka dianggap tigana narkoba sebanyak 20 orang dari Kota Palanggarai yang sudah dikatakan melaporkan salah satu fungsi ya PNNL prokampan di lokasi ini ya Sub indo by broth3rmax